oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore ataupun malam kembali lagi di channel SMKarsitek di video kali ini kita akan mempelajari tutorial hatch ya cara menambahkan hatch yaitu simbol-simbol bahan-bahan bangunan yang ada di AutoCAD jadi disini di bawah AutoCAD sendiri dia ada 82 simbol standar yang digunakan di AutoCAD nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menambahkan hatch ya hatch di luar dari AutoCAD standarnya saya tambahkan dari luar dan teman-teman mungkin yang ingin download silahkan ada di link deskripsi hatch yang saya berikan dari hatch yang saya berikan tuh mungkin ada 400 lebih simbol nah disini saya akan mencontohkan cara mengambil hatch dan kemudian menambahkannya ke AutoCAD jadi sini dia hatch custom kalau kita bawaan dari AutoCAD seperti ini teman-teman ya ada 82 simbolnya ini saya sudah saya aplikasi contohkan di sini ya ada solid ada angel ada ANC31 ANC32 ada brick ya ini yang standar-standar bawaan AutoCAD kemudian untuk bentuk kali seperti ini gravel ya kalau untuk cara mengaplikasi akannya saya contohkan seperti ini yang pertama teman-teman ketik aja rec kemudian spasi klik disini ya kalian buat seperti ini kemudian Escape teman-teman Escape pada keyboard pagi keyboard paling ujung kiri ujung kemudian kita ketik ha kamu otomatis dia akan langsung tulisan hatch akan muncul kemudian spasi kita tunggu sebentar teman-teman dia akan muncul tampilan seperti ini teman-temannya yang muncul bagian hatch kriasan nah bagian pattern ini adalah simbol yang digunakannya nah biasanya kalau solid ini dia berwarna ada warna hitam warna macam-macam jadi dia solid ya kemudian Angel nih kotak-kotak bentuknya kalau untuk ANC32 biasanya untuk digunakan biasanya untuk digunakan untuk simbol dinding simbol bata kemudian banyak teman-teman ya ini ANC37 bisa untuk keramik ada yang untuk bata atau hebel Archon ini untuk beton kemudian Artsan Artsan ini untuk pasir aruf ini untuk aruf biasanya untuk ini dia untuk simbol apa batu alam asek untuk genteng kita coba untuk genteng ini ini aruf kita kliknya aruf kita taruh disini klik sini nah kalau seperti ini berarti dia besar kebesaran teman-teman cara merubahnya kita kita spasi dulu kemudian kita klik lagi klik dua kali klik dua kali teman-teman klik klik kiri mouse dua kali kemudian di bagian di bagian ini nah ini art pattern scale untuk merubahnya berarti dia untuk mengecilkannya titik tiga coba kita enter nah seperti ini ya dan seperti itu teman-teman cara merubahnya untuk mengaplikasikan yang cukup mudah ya tinggal saya contohkan lagi kita ketik rec pada keyboard kemudian kita klik sini ini nggak pakai kurang ya langsung kita klik seperti ini kita ha spasi kemudian kita pilih misalnya aruf kita taruh sini nah ini dia batu alam sembuh batu alam kita klik disini kita meskipun mau dirubah titik lima enter makin kecil banget nih berarti kita dibuat dua biar agak lebih besar nah seperti ini dua kemudian kalau pengen dirubah Angel nya sudutnya kita klik aja disini misalnya 45 nah di otomatis seperti ini berubah misalnya kita mau berubah di 90 tidak akan membuatnya jadi vertikal nah seperti itu teman-temannya kemudian kita close close udah selesai untuk penambahan heads nya kita ketik option op spasi kemudian kita menuju ke bagian file ini table file ke menu plus ini bagian support file search pad ke bagian support file search pad kita klik kesini kemudian kita add kita add kita Browse nah ini caranya di kita cari di bagian mana file folder nya yang pingin kita tambah head nya kita taruh disini kita buka file my liveforce tadi kemudian kita menuju ke SMK citek dan kita ke menuju ke YouTube ini ke bagian dasar-dasar kita cari ke simbol-simbol nah ini dia muncul jadi heads and heads of toket kita tambah ke heads of toket kita oke kemudian apply kemudian kita oke nah cara memunculkannya tinggal kita ketik lagi disini di keyboard he enter oh kita gini aja kita buat lagi rec seperti ini kemudian kita ha kita kasih solid yang pertama ya teman-teman ini solid ini nah ini kita spasi ya waduh dia teman-teman dia recover nih kalau seperti ini kalau seperti ini berarti dia atau cat nya error keberatan berarti dia akan membuat otot cat recover recover tuh dia membuatnya menjadi memperkecil jadi kita ke menuju ke sini ke belajar nah disini kita klik lagi tunggu ya teman-teman enggak terlalu lama kok kita tunggu sebentar sambil menikmati minuman teman-teman bagi teman-teman yang haus kalau saya sih dalam bekerja tidak luput dari minum kopi ya karena membuat mata kita cerah dan stamina kita kuat kita tunggu teman-teman ini enggak terlalu lama kok sebentar biasanya mungkin karena ditimpa head berat tadi itu ya jadi agak berat nah mengambil head custom kita tunggu dulu nah muncul dia dia akan membuka file yang sebelumnya nah ini dia ya 82 simbol di auto cat simbol bahan bangunan kita close dulu sini kemudian kita contohkan yang tadi ya Oh ya tadi dia hilang dia file yang tadi jadi kita buat baru lagi REC kalau masih ternyata berat REC rectangle ya teman-teman ini kemudian kita H lepas Sip saya Escape jangan lupa teman Escape Hai H ke bagian edit kita klik HE nah muncul ya dia akan muncul HEADS EDIT ini ya kemudian disini kita ubah menjadi custom di bagian tipenya kita ubah menjadi custom kemudian disini pilih disini pilih cari disini teman teman nah nih ini bagian custom yang bawa tadi kita nih yang pertama kita ambil kita pilih choppy kita akan memberikan nah ini choppy nah bentuk genteng keren ini kita pakai genteng yang mana tunggu semen agak lumayan berat disini ada yang baru ya custom ya buatan baru-baru kita pakai yang ke choppy 02 aja kita OK kemudian ini scalenya 1 kita ubah menjadi misalkan 25 kita preview teman-teman wow kecil banget kemudian kita ubah lagi jadi 250 preview wow wow ternyata terlalu ini kita buat 5 preview nah kita oke nah jadi seperti ini teman teman ya untuk penambahan HEADS cara mengaklip mengaplikasikan HEADS kemudian dan menambahkan custom dari luar AutoCAD nah bagi teman teman yang pengen download silahkan di download di link deskripsi mungkin itu aja untuk video kali ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati